Hai ya aneh berharap mati mengakitai yopen kukoh karena jarin hebat kapsi dini gunek ngomong merata pelopi rata-pelopi walaupun dia kalau para pengasuh anak-anak mudam itu kami anggarkan juga dengan harapan sinergitas antara tetap agama tetap masyarakat terkait dengan kegiatan kehidayaan kalau semua bisa terkondisikan dengan baik misalkan berjalan dengan lancar dikulungkulung memut lewakkan tidak gelap bulan nong cantik begitu roh gambar cantik mawar konten singmang soalnya dia ada apa itu gambar-gambar tadi itu dibekerat dipotong luar galetang harap balik disoni kaya setupan edo ilang mungkin kemampu jenis sehingga inilah yang menjadi sebuah pertimbangan bersama bagaimana kita dalam satu jelas kesamatan kalau pengen bersama adalah sinergitas dari tokoh masyarakat masyarakatnya itu sendiri tentunya tidak pemerintah disana desa ayo kita bersama-sama naik maji Dwe Dwe Rota-Rota ya Mas Lokman ya kalau respon anak muda gimana Pak kalau responnya bagus kalau tidak bagus kemarin yang ada beberapa anak muda untuk dor-todor ke tokoh-tokoh masyarakat menggali potensi menggali sejarah tentunya enggak mau karena enggak ada apa-apanya sebuah perjalanan yang saya apresiasikan itu itu beliau-beliau ini sangat suportnya sangat istimewa oleh jorok lo biogah kontrik-kontrik ini memperjuangkan menggali lagi mewamai ramahnya nah itu saya mengatakan banyak terima kasih cuma saya berharap kalau ada kegiatan-kegiatan yang levelnya adalah masuk ke desa atau pertikaan kecamatan ini kalau ada sebuah sinergitas dengan pemerintah daerah sebuah contoh ada palkondes tidak ada amet sawu dengan pemerintah daerah menjadikan sebuah sedikit permasalahan nah meranya satu kolaborasi yang baik karena ini adalah pemerintah juga dan masih negeri Indonesia juga kalau sinergitasnya ini semua bisa berjalan dengan baik insyaallah nanti sampai tataran bawah pun akan terlaksana dengan baik kalau tidak di tanah bongkok desa tidak boleh jadi kecuali baru tidur ya soalnya kalau ininya adalah badan disampai desa tinggal sejarah ini dikuatkan dengan perundang-undangan karena kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini kalau kita hanya melihat di depan seperti itu gampang melalui gua biasanya kau berjebrat-jebrat ini rango berdiri diberikan mohon izin diberikan materinya sehingga tak kalah disini agak ngeblank karena mungkin banyak pemikiran di rumah nanti bisa dicermati dan di selajari setuju berarti pikirannya ada pada kali pulau nekotik rumah saya dibutuh terjelek dengan ngepiko ngepiko maka maleh sing bahasa ini itu terbukti keluarga grup bisa pidura ngepikarpe kan diwajahin saya sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya intinya kami atas nama pemerintah desa sangat support untuk kegiatan terkait dengan workshop peningkatan dan kapasitas tetap lola pagelaran dan lain salah nanti penuh dengan harapan pandemi segera pergi dan kami akan segera beraksi Oke siap dikasih mana sekali lagi kami akhiri Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh langsung mawan perkenalanan nama saya Anwar Ujan dari pemerintah desa Borobudur ini tadi di menambai dan juga menanggut mungkin nanti secara lebih luasnya disini banyak disitu kita katakanlah dalam tanah putih wajib ada pakelaran satu wayang kulit dua sedegah tumpang mas dan tambahan juga kalau pun nanti ada yang memang dirasa kurang ke disini juga saya berusaha mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di beberapa wilayah dusun kami Borobudur terdiri dari 21 dusun sejak awal di era saya nyonya penuh saya juga baru saya berusaha untuk adanya pengembangan kegiatan-kegiatan yang berbasis pariwisata mungkin juga budaya adat setadat religi itu masing-masing ke dusun-dusun kami dan ini dari beberapa wilayah ada beberapa yang memang sudah punya inovasi baru satu di Kampung Jiriputan itu besok masuknya sudah jadi penamping jadi ada pasar budaya dari kemudian besok mungkin November ya masukannya November ada pasar budaya tuh yang kedua ini di Kampung Kurahan Mas ada juga event ya kita baru belajar juga ini baru dua kali event Kampung Unggas namanya Minggul Ginan katakanlah kalau dikelola secara untuk berbentuk pakelaran atau sepertifat-sepertifat mungkin kita perlu banyak belajar nanti mohon bantuannya masukannya Minggul Ginan ini kita kelola sebagai bentuk pengembangan potensi wisata yang ada di Kampung Kami itu berupa ungkas ada ayam burung entor bebek dan lain sebagainya jadi berusaha menampilkan potensi-potensi yang yang ada di Kampung Kami karena kebetulan banyak juga penangkat burung banyak juga yang berusaha di sektor perungkasan ada masyarakat seperti itu tapi kita yang baru disampaikan ke masyarakat baru pamer ungkas setiap minggu lagi Mas baru minggu kemarin kita sudah dua kali ini di Kampung Kurahan kami di Kampung Kampung Kurahan itu setiap minggu lagi tapi ini baru ada beberapa evaluasi karena memang kegiatan itu kok dirasa sangat lama jaraknya satu bulan sekali mungkin nanti diadakan dua minggu sekali jadi momen masukannya bagaimana nantinya kegiatan minggu lagi nah ini bisa kita tata yang bagus kita bisa kembangkan jadi salah satu destinasi baru mengingat Kampung Kurahan berada di sekitar jarak utama Candi di Borobudur yang menjadi destinasi malam wisata malam Malioborobudur tak melihat potensi yang kita harapkan nanti bisa masuk ke Kampung-Kami dengan kemacetan yang ada diharapkan nanti para penghujung bisa masuk ke wilayah Kampung-Kampung bukan hanya di wilayah Kampung Ungkas tadi di sekitar-sekitar kita harapkan nanti ada satu perubahan pola bikin masyarakat bagaimana berusaha memunculkan potensi itu yang ada di masing-masing wilayah kalau dia sosial biasanya pakai apa Pak kita ya pakai ide ada Kampung Ungkas itu sudah ada idinya itu kita satu dari pemuda-muda Kampung yang sudah biasa menggunakan lecos mereka juga diharapkan nanti menjadi salah satu corong kita untuk promosi di tempat-muda Kampungnya kebunung gas Borobudur ya kebunung gas Borobudur itu ide kampung keseluruhan atau satu kampung Oh satu karena ini potensi masing-masing berbeda beri setiap dusun punya ig sendiri-sendiri tapi untuk satu belum tentu punya makanya saya sampaikan ini berusaha untuk saat kembangan masing-masing dusun nanti punya KR fan lokal sendiri punya potensi lokal yang bisa dikembangkan jadi ikon masing-masing seperti itu kalau ngaran dua misalnya ada balkondes ada pandang ngaranya itu juga punya potensi masing-masing jadi ikon sendiri-sendiri jadi sekilas itu gambaran untuk yang bisa sampaikan nanti masalah kegiatan pak gelaran yang lain mungkin yang satu visi atau satu cerita dengan di sini workshop peningkatan kapasitas tata kolam pekelaran mungkin nanti ada Pak Lukman wakil dari Borobudur dari saya itu dulu mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya mewakili desa juga dipakai paraku budaya khususnya saya minta ya dari tadi untuk pak gelaran mungkin sangat siap sama seperti yang disampaikan Pak kaget Pak Ujangwadi tapi kalau tampilan secara kecil itu sudah ada jadi ditutup kembang mus itu ada lebih murah yaitu ada kalau kami menamakan festival suran jadi menampilkan potensi-potensi seni sudah potensi yang ada di desa kembang mus jadi setiap disun mengeluarkan apa yang dia punya jadi ada kesenian ada yang di apa untuk yang religi itu ada hadroh atau rebana terus kesenian ada ada beberapa kesenian juga ada yang gedruk dadaan juga ada ada yang sudah ada kelompok-kelompoknya yaitu ada soreng karyokulodo ada prajuritan pasker menoleh ada mustika limbah atau pengirung yang yang dinamakan musika limbah ada juga berlut Hai ada juga yang Hai anak kecil-kecil namanya warung bajen tapi untuk dua tahun ini tidur kuat tapi ya karena warungi memang hal ini tidak tidak apa ya tidak menjadikan kita kita berkehaktif berkehaktif tapi itu permasalahnya asuran yang melakukan kita tidak kumpul-kumpul karena kalau kumpul nanti kena pasal membayarnya larang itu yang pasti itu selanjutnya untuk di tiap bisa pasti juga tadi sudah disampaikan sama yang awal-awal tadi ada apa untuk setiap dusun pasti ada ritual ritual taparan ada mulutan juga ada jadi surang pun ada tidak hanya di desa kembanginus namun yang memunculkan untuk diadakannya festival adalah di desa kembanginus awal-awal kalau kita hanya mengadakan pak gelaran atau apa ya gelar potensi potensi desa nah dan selanjutnya di ditangkap oleh pemerintah desa menjadi satu kesatuan yang di dikumpulkan menjadi satu yaitu di di balkon des karena sudah ada tempatnya terus dari dusun prosesnya satu hari satu malam untuk yang surang tadi untuk saat ini juga seperti desa-desa lain juga sudah atau baru-baru melaksanakan penggantian budaya jadi jadi semua yang sudah dilakukan masyarakat atau yang dulu pernah dilakukan namun sudah semakin hilang itu kita takat kita foto terus kalau memang ada kita videokan kita kasih makasih selanjutnya nanti setelah jadi diserahkan ke desa harapan kami dari penggalian budaya ini bisa dilakukan lagi oleh masyarakat termasuk dibukukan selanjutnya harapan saya untuk cerita desa itu nanti masuk ke ekstrakulikuler sekolah SD khususnya untuk penguatan lokal itu harapan kami namun ini masih proses jadi kemarin juga sempat kita mengundang salah satu guru juga dia juga open untuk ekstrak budaya kita juga baru merencanakan yang lain sudah sudah berjalan kita baru merencanakan sudah penggalian ini sudah kita kumpulkan beberapa tokoh juga mereka juga setuju tinggal menari tempat tempat yang apa ya yang mendukung dengan pasar budaya itu dari saya untuk kesenggian sebetulnya di wilayah Borobudur sangat banyak sekali di anggota Pak Ghiban juga sekarang dari berbagai jenis itu ada khususnya di Pak Ghiban ini juga ada yang menjadi anggota juga jadi kita kerjasama dengan PT Taman Wisata untuk penampilan kesenian jadi kerjasama ini untuk dua tahun ini memang belum bisa saya sudah coba penampilan kesana juga belum di ACC untuk pemerintasan lagi jadi beberapa desa sudah melaksanakan mungkin ya rencananya memang progres tapi masing-masing balkondes ini berarti terhubung dalam grup baca atau terkomunikasi satu sama lain selalu apa biasanya untuk yang balkondes-balkondes itu di CBT tapi untuk kita ini semangat oh oke jadi ada manajemen bersama baru tapi menyambung jadi komunikasinya atau kerjasanya tadi namun kita masih di desa itu masih ada sekat antara pelaku atau dengan dengan motoris dengan balkondes atau dengan perlulahnya jadi dulu bukti ini masih ada sekat ini perlu-perluh di satu-satunya kita kita sudah matur ke perangkat desa kita buka desa itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati